Dokter Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Yeremia Tatang memberikan keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Sian Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juli. Dalam kesempatan itu, Tatang menganggapkan bahwa Kristalino David Ozora tidak akan bisa sembuh sepenuhnya seusai menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi. Adapun hal itu dijelaskan Tatang, seusai Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono bertanya kepadanya apakah David bisa pulih pasca kejadian tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunius Fahmi Ramadhan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang dan rekan-rekan Tribunius dimanapun Anda berada. Benar sekali, pada hari ini Dokter Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Yeremia Tatang memberikan keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 20 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Tatang menganggapkan bahwa Kristalino David Ozora tidak akan bisa sembuh sepenuhnya usai jadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio. Ada pun hal itu dijelaskan Tatang usai Hakim Ketua Alimen Ribut Sujono bertanya kepadanya apakah David bisa pulih pasca kejadian tersebut. Dikatakan Tatang bahwa dirinya beranggapan bahwa David tidak akan bisa sembuh 100% pasca kejadian tersebut. Hakim pun menegaskan penjelasan Tatang itu yang dimana apakah memang benar bahwa David tidak akan bisa sembuh di kemudian hari sebanyak 100%. Kemudian Tatang pun mengaminkan pertanyaan Hakim tersebut. Sebab menurutnya pada bagian tubuh David terdapat bukas luka yang bersifat permanen sehingga tak memungkinkan anak dari Jonathan Latumahina itu sembuh 100%. Setelah kait hal ini, Tatang pun memberi contoh keadaan yang dialami David dengan seseorang yang menderita penyakit stroke. Dijelaskan Tatang biarpun semua faktor yang menyebabkan stroke bisa terkontrol namun kondisi orang tersebut dibastikan tidak akan sama seperti keadaan sebelumnya. Hal itu pun lanjut Tatang juga berlaku pada kondisi David. Ketika di area tubuh David meninggalkan luka ataupun cedera, praktis fungsinya tidak akan kembali seperti semula. Demikian, Mei dan Rekan Tribunus kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Fahmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!